Labat terdengar kabarnya tim tenis Mece Kalimantan Selatan muncul dengan prestasi membanggakan Gilang Ramadan dan kawan-kawan sukses menyebut dua medali emas berkeingsu di ajang kejuaraan nasional di Baywalk, Jakarta, Utara, belum lama tadi. Tim tenis Mece Kalimantan Selatan berhasil meraih medali emas di nomor ganda putra dengan pasangan Gilang Ramadan dan Irman Kurtubi. Pertandingan di nomor ini disebut-sebut menjadi drawing untuk pertandingan saat pon Aceh dan sumut mendatang. Dengan keluar sebagai peraih medali emas di Kejurnas dipastikan ganda putra, tenis Mece Kalimantan Selatan tidak akan bertemu lawan unggulah pada bawah penyisian seperti Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. Sementara itu, di dober singgal putra, dua petenis Mece Kalimantan Selatan melenggang ke final keduanya yakni Gilang Ramadan dan Irman Kurtubi bertemu di final dan keluar sebagai peraih medali emas dan terak. Hasil ini pun disambut positif oleh seluruh jajaran baik itu tim pelatih hingga Pempro PT MSI Kalimantan Selatan. Mereka berharap prestasi ini bisa kembali dicatatkan saat pon mendatang. Kejurnas itu lawan-lawan, pemain pon semua. Jadi kita siapkan untuk pon, jadi lawan-lawannya itu juga dihadapin pon. Artinya kemarin sudah membaca kalah bagaimana permainan lawan. Iya, benar. Apa yang perlu buat nimpian? Kesiapannya aja lagi mungkin mental, fisik mungkin untuk disiapin ke pon nanti. Kauders e-power atau segalanya. Kalau untuk teknik sih hapusannya sampai sama rata aja sih. Jadi tinggal kekekuatan fisik, mental sih paling jarang, karena kan bawa nama kalsel, bukan nama kelepat atau nama segitu. Nah, Abi, kemarin sudah berpanding, melihat lawan-lawan. Apa evaluasinya ini buat Abi? Kalau evaluasi dari saya sih, datang ke sini ya acan lagi lah, gitu ditambah lagi artinya sama fisiknya. Terkurangnya cuma kemarin tuh di fisik aja. Artinya ini tidak berpuas diri dulu. Daerah mana sih yang paling sulit kemarin kamu menurut Buen Pian berdua nih? Ini sih semua sih. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat. Umur-umuran semua ini. Ini berarti nanti tidak ketemu ya? Tidak satu full ya? Atau gimana nih? Untuk gandanya mungkin nggak ketemu di awal, Mungkin. Jadi ketemunya mungkin di babak-babak selanjutnya. Ada harapan nih kalau untuk Buen Pian kembali mengulang hasil ini yang tidipon? Insya Allah. Kalau aku sih lebih optimis ya untuk di gandanya mungkin kita lebih chance lebih besar untuk medali emas. Lain-lain profisi lain udah agak mulai bingung lah. Mungkin dari evaluasi untuk persiapan ke menuju pon nanti, digandanya itu mungkin pematangan aja lagi. Mbak, pematangan terus juga dari segi fisik mungkin terus juga misi bermain nanti. Jadi mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik lah nanti di pon nanti. Bisa mempertahankan apa yang sudah kami raih di kejumlah sini. Nah baik ganda ataupun perorangan. Perorangan kan ini dua-duanya subfinal. Apakah Pian sudah memetakan bagaimana kekuatan lawan gitu Bang? Bagaimana permainan lawan dari hasil yang kemarin? Untuk khusus di ganda, kita memang termasuk unggulah. Memang ada beberapa kali di kejuaraan open-open nasional bahwa memang pasangan ganda gilang ramadhan dan Irman Kutubi ini memang pasangan yang sering beranggap. Di kejuaraan open maupun di kejuaraan nasional. Nah untuk di perorangan, terus terang saya agak speechless juga, agak kaget juga. Kita bisa alfiner gitu. Nah untuk evaluasinya ke depan, saya sudah memetakan ada beberapa daerah memang yang saya anggap itu nanti jadi batu dan jalan buat kita nanti. Nah mudah-mudahan dengan persiapan tinggal dua bulan ini, pematangan dari strategi teknik, terus juga nanti mental ataupun fisik. Mudah-mudahan dalam dua bulan ini bisa kita matangkan dan memang waktu di pon nanti memang mudah-mudahan bisa siap. Saya sendiri yang menghadiri langsung, luar biasa. Betapa yang tidak disangka-sangka dianggap orang enteng, ternyata kita ambil kelas-kelas yang bergensi. Ya pemain semua pemain nasional. Iya, tapi semangat anak-anak luar biasa. Ini bisa dikatakan jadi uji coba mereka, Pak Pak Pak? Iya, uji coba sekali bagus. Karena untuk kita uji coba berikutnya, PT MSI Swapol Pencil benar-benar melayani. Karena punya kekuatan masing-masing yang menyimpan, agar tidak diketahui oleh tim lain. Menurut hasil ini, Pak, artinya pengen optimis untuk hasil di pon nanti? Insya Allah, optimis. Semoga bisa seperti ini lagi hasilnya gitu, Pak Pak? Insya Allah, bisa. Sementara itu pada pon mendatang, tim TDS Beja Kalimantan Selatan tidak hanya bertanding di kategori ganda putra dan tiga putri, namun juga beregu putra. Sebelumnya pada pon Papua 2021 lalu, TDS Beja menjadi salah satu cabang olahraga yang tidak berpertandingkan. Pusat dilagakan pada pon cabar 2016.